di sini ada satu unit Honda Beat dan ini timbul suara kasar kadang kasar kadang enggak dan ini motor sudah masuk ke penanganan tapi suara itu masih ada monggo Mas saya tanya dulu nih sama bayangku nya nah Mas ini motor awalnya suaranya kasar nah terus kemudian masih masuk bengkel masuk bengkel dua kali apa aja yang udah diganti biber roller roller rumah roller sama tutupnya sama tutupnya oke pulih dalamnya pulih ya 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 oke oke terus pampas pampasnya belum lonceng enggak lonceng enggak oke masalah masih sama masalah masih sama oke tenaga loyo tenaga kurang ngampos lah ya oke Mas begitu terima kasih ya informasinya coba kita tangani begini teman-teman jadi ini motor habis dua kali ditangani bengkel dan suara itu masih tetap muncul lalu masalah apa sih suaranya kayak gimana sih nah kebetulan ini pas sampai disini suaranya enggak terlalu keras tapi suka muncul juga kita coba dengerin baik-baik ya kalau ini enggak muncul banget tapi kalau pagi suaranya kedengerin banget kan suka ya ya m�ik ya 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 ya…" luuleng selamat menikmati 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 tambah sentai jadi ini sengaja dilakukan pengkasaran pada mangkok gandanya, tujuannya mungkin agar lebih mencengkram namun disini fatal jadi disini bikin parut ya ini dibikin seperti serutan, ya otomatis ininya rontok bosku ini rontok mau ininya seperti parut satu selamat menikmati terima kasih ini roller-nya K4 ini roller-nya K4 ini roller-nya K4 motor ini harusnya KCL ini K4 otomatis terlalu berat Bobo trollernya terlalu berat intinya Kak Bobo K22 ini pakai K22 ya for the while oh di ganjil bos ini sudah di ganjil ini ganjil karetnya baru ini ganjil ganjil lagi baru ganjil lagi yang jadi soal itu kan ini yang bunyi-bunyi itu ini bos nah dia disini itu longgar nah ini kalau ini sampai longgar gini ya ini sampai longgar kayak gini ini akan timbul suara jadi setiap kali digas itu makanya tadi kan suaranya kereka 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 ini ini tuh oblek jadi menimbulkan suara di sini kenapa dia tekstet Ini akan megar notuh megar notuh penarik pekas lah ketika terjadi gaya sentrifugal itulah proses tarik-menarik itu terjadi gaya sentrifugal mendorong pekas menarik terus kayak gini nah ini kan terjadi kayak gini ngip kamu kas naik nanti turun gitu loh ya ini gambarnya tak ambok kemen kamu mudah memahami gerakannya hanya seberapa set milih aja saat tutup set tutup nah karena disininya goyang maka ini menyebabkan suara nah ini kan gini pos pada waktu diputar oleh mesin ya kan ini kan goyang tuh nah pas spasi ini spesi ini bikin suara deg 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 karena disini ditarik di sini diumbul kekani sini ada udah sedetek-sedet gede itu muter lu bos muter buah antar lho akhirnya opomonit ngerti enggak itu lah di dalam ruangan ini karena dia enggak stabil buka tutupnya kayak sentipugalnya enggak terjadi stabil itu jadi suaranya kereka 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 gitu loh kalau stabil yuk kereka 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 terus tapi khas ngendor hilang nanti pas nganceng pegangannya lo ya itu timbul lagi makanya hilang timbul hilang timbul terutama kalau pagi Kenapa kalau pagi kencang banget pada kondisi dingin ini kan habis pegas itu habis narik di titik terendahnya ya kan suhunya berbeda dan disini belum terjadi pemuaian lebih longgar lagi lebih lebih longgar lagi pada waktu pagi sebab dingin jadi suaranya tambah kenceng kok 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 gitu loh Nah begitu dipakai panaskan terjadi pemulaian nah ketegangan pegas juga mengalami perubahan sebab berubahnya suhu dan gitu ini kan logam ketika panas dan dingin akan memiliki daya tariknya berbeda kekuatan pegasnya berbeda kalau panas berapa kalau dingin berapa gitu loh ilmu fisikanya begitu temen-temen nah jadi ini kampas ganda bermasalah longgar di dudukannya nah ini kelakuan si bengkel ya ini bengkelnya pemikirannya super cerdas sampai berpikir ininya dikasih titik-titik seperti ini ini kasar lo bos ini bagikan amplas tajem tuh di tangan saya kerasa kasar men apalagi di kampas yontek makanya ini rontok kampasnya karena bagikan diparut deh gitu loh Nah ini loh ini tepung kampas ya untung segera ditangani baru dua hari apa berapa ini enggak tahu ini kalau ini enggak tahan satu minggu ente kalau kampasnya habis nanti nyentuh ke aluminium merampung selamat jalan begitu bos teori dari mana pengkel ini memiliki titik-titik yang seperti ini kalau dilobangi sekalian orang popo bos sebab tidak menimbulkan cautan tajem dan kalau dilobangi akan membuat suhu panasnya terure lebih cepat ini teori dari mana ilmu dari mana ngono lo bos ini ngancur ke motor wong ngono lo bos kode titik-titik kayak gini dilobangi sekalian terus 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 nanti dihalusin lagi kalau halus ya penyengkram lah kan gitu ada yang lebih gila lagi di sini pakai amplas amplas dipasang di sini dilem katanya lebih mencengkram lah ya iyo nih yora suwi Aduh udah kampas ganda kering di sini dibikin kasar kayak parut yontek ya sudah lah ya nasib pilihan dikasih tahu yang punya bit mas mas sini mas ini mas mungkin nasib muwelek ini misu yukono karo bengele mauneo jokor aku kampas gandanya ganti mas 200 ribu lebih loncengnya ganti mas kalau ingin selamat dunia akrat beli kampas sama saya ada sudah saya wirid 40 hari 40 malam anti setan mas harga kampasnya 200 ribuan dan wiridnya 1,5 juta mas ini ada lonceng yang sudah saya dikiri 40 malam berturut-turut ya harga loncengnya sekitar 100-200 ribuan lah sudah saya dikirim 40 malam 2.500.000 jadi kampasnya sama loncengnya sekitar 300 400-500 biaya dikir sama wiridnya itu jadi 4 juta konsultasinya 1.500.000 iya penanganan khusus 1.500.000 jadi totalnya 7.500.000 mas eh ya diganti aja ya Iya Sultan tenang duitnya banyak bos dan dengannya si bunki mahal bisa puluhan sudah oh mahal teman-teman ya ya siap mas tak tangani atas izin Allah ini akan sembuh Insya Allah kalau kumat lagi ya dosamu banyak berarti oh ya mas ini rollernya ini roller keempat nih mas oh iya harusnya KCL mas bobotnya lebih ringan lagi nah ini abot bukan jodohnya jodohnya dipaksa ya mas karena akhirnya berat berat gak? berat ya toh kamu menjalani hidup dengan orang yang bukan jodohnya kan berat tuh mas lho podo motor ini dikir roller yang bukan jodohnya berat tuh nah berat deh kayak gitu wawis oke siap mas begitu ya oke teman-teman ini akan kita tangani terlebih dahulu dan kita coba ganti untuk kampasnya kita ganti loncengnya terpaksa diganti untuk rollernya nanti kita coba pakai ini dulu karena ini baru beli nanti kita ganjel pelor aja untuk menyeimbangkan bobot trollernya ya oke atur sewun bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi abot Terima kasih.